Bagi warga Jawa Timur, khususnya Surabaya, Ponorogo, Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Malang yang sering bepergian ke Bali atau Denpasar via jalur darat pasti udah gak asing lagi dengan bus M-Trans ini. Bus asal Denpasar berwarna dasar putih ini pada akhir-akhir ini emang lagi membuat gebrakan besar-besaran ya. Seperti menunjunkan 4 unit langsung bus premium Volvo B11R untuk rute Jakarta-Malang. Selain itu beberapa waktu yang lalu M-Trans juga membuka head office yang ada di Malang. Nah kini M-Trans kembali menghadirkan layanan yang bakal memanjakan para pelanggan setianya dengan menghadirkan layanan slipper bus untuk rute Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang menuju ke Denpasar. Pada kesempatan kali ini, aku dan kawan-kawan menghadiri acara rotes slipper bus M-Trans dari Malang ini menuju ke Denpasar. Gimana pelayanannya dan gimana keseruannya? Simak terus video kali ini ya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Saat ini aku berada di Kota Malang, tepatnya di Jalan Radan Intan. Di belakangku ini adalah kantor atau head office-nya POM Trans yang baru. Retaknya ini berada di dekatnya kantor Taspen Malang. Jadi kalau teman-teman yang sering naik bus, biasanya turun kan ada turun Taspen. Nah, bisa turun di dekatnya Taspen ini langsung ada bangunan baru yang gede banget dan luas. Itu adalah head office-nya POM Trans. Nah, aku akan naik bus-nya M-Trans, tapi ini bus yang masih baru, kelas layanan terbarunya M-Trans. Slipper semua dengan rute dari Pediri, Tulungagung, Blitar, Malang hingga Kedian Pasar. Tapi aku naikin dari Malang ini aja, bus dengan nama The Queen atau sleeper-nya POM Trans. Ini masih sekitar jam 2 kurang, besnya keberangkatan sekitar jam 4. Mumpung masih sepi, yuk aku tunjukin ke teman-teman gimana sih kerennya head office-nya M-Trans yang baru ini. Yuk! Nah, untuk kantor Taspen ada di situ, teman-teman. Sebelahnya adalah head office-nya POM Trans. Nih, M-Trans ada huruf Balinya. Karena emang bus ini terlahir dari Pulau Dewata, Bali. Jalan Raden Intan nomor 8, Arjasari, Malang. Tempatnya strategis banget. Ini tempat ngetem-ngetemnya bus-bus ke arah Surabaya, ke arah Blitar, ke arah Banyuwangi, ke arah Proboligo, dan sebagainya. Kalau turun juga bisa di sini. Ini juga ada angkot. Sekitar 300 meter ke sana adalah terminal Arjasari, Malang. Kantor yang lama, emperas yang lama itu berada kurang lebih sekitar 100 meteran ke arah sana. Sekarang minah di sini tempatnya lebih gede dan lebih proper, teman-teman. Nah, kita sekarang ke sini ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen beli tiketnya M-Trans, atau pengen nukerin misalkan teman-teman beli online, itu langsung aja menuju ke sini. Ini ada tempat reservasi, tempat nukerin tiket. Nanti kita akan disambut oleh operator-operatornya, tiketingnya, dan juga bisa beli langsung ada kayak mesin tiketnya gitu loh, teman-teman. Yang menurutku layanan baru di dunia bus ya, atau mungkin aku yang kurang update ya. Jadi, kita bisa beli tiket langsung dari kayak mesin gini. Kayak mesin apa ya, kayak di stasiun ada kayak gini. Kita misalkan mau beli tiket, tujuan kemana, misalkan nih. Cari kota keberangkatan, kita tinggal lihat aja nih. Ini ada di rute Bali, atau rute ke arah Jakarta. Startnya dari Malang ke sini. Kita mau ke startnya misalkan, atau semua deh nih. Misalkan startnya dari Malang, kemana Malang. Nuju ke arah Jakarta nih. Nah, tujuan misalkan ke Pulau Gebang. Tanggalnya ini. Cari jadwal. Nah, ada Ocean Blue, atau The Sunset. Ini adalah bus dengan stasis Volvo B11R nih, teman-teman. Coba klik. Nah, titik keberangkatan juga banyak, teman-teman. Ada di Siva Tour and Travel, jamnya juga ada. Ini yang Ocean Blue ini startnya dari Karakates. Makanya, titik keberangkatannya itu mulai dari timur. Mulai dari Karakates sampai, mana ini daerah Kecamatan Donomolio, Malang Selatan. Nah, ke sini. Kantor Malang, Termin Anjur Sari, sekitar jam 14.10. Jadi, misalkan teman-teman mau beli tiket, lewat sini pun, misalkan yang di sini tuh lagi banyak orang, kita bisa menggunakan ini aja. Di sebelahnya ada ruang tunggu, waiting room. Nah, ruang tunggunya di sini. Ruangan kaca gitu, walaupun terang banget, tapi di dalamnya secuk banget. Dan ini, teman-teman, tempat untuk menunggunya. Ini AC-nya dingin banget. Ada musik, ada hiburan. Ini yang bikin aku salah fokus nih, teman-teman. Mtrans, atas Jakarta, ada Bandung, Bogor, Bekasi, Semarok, Ponorogo, Yogyakarta, Jember, Probolingo, Big City, Destination. Aku kok curiga, ini adalah jalur-jalur yang akan dibuka sama Mtrans-nya. Tapi nggak tuh juga ya. Kita bisa duduk-duduk, nunggu-nunggu keberangkatan bus. Misalkan masih satu jam lagi, bisa ngadem di sini, teman-teman. Kita bisa bikin kopi di sini. Ada dispenser, ada kopi di sini. Ada charger, teman duduk ada chargernya nih. Di sini juga ada. Lengkap banget sih, enak banget nunggu di sini. Kita lanjut ke sini. Ini dipisah, teman-teman. Tempat untuk ruangan nunggu dan ruangan bagasi. Jadi kalau teman-teman ada bagasi, nanti akan dipisah di sini. Untuk ruang bagasinya itu ditata, teman-teman. Kayak koper-koper gitu ditata di sini sesuai dengan bus-nya. Ini seri 1E ini yang dari kediri pagi. Sekitar jam setengah enam atau gimana ya. Nyampe belitar jam tujuh. Lalu angkatan, dan pasar angkatan pagi lah ini. Jam sepuluh pagi tujuan ke Denpasar. Lalu ada Ocean Blue seri 1C. Jam 14.30. Junitnya ada di sana. Dan di sini ada Sultan Klas yang dari kediri ke berangkatan jam sebelas. Dia via bujon, via batu, jalurnya eksotis. Seri 1F 15.30 tujuan ke Denpasar. Lalu ada The Sunset. Ini adalah bus di angkatan sore. Yang tujuannya ke Jakarta hingga ke Poris. Sama kayak gitu. Cuman bedanya ini jam 16.30. Kalau yang itu 14.30. Selisih dua jam ke berangkatan di belakangnya bus ini. Lalu ada bus eksekutif 1A. Berangkatan dari Ponorogo kalau nggak salah ini. 16.30 berangkat dari kantor. Ini belakangnya seri 1B. Berangkatan dari kediri. Jam 17.00. Dan yang paling terakhir seri 1D ke arah Denpasar. Turutannya jadi reservasi, ruang tunggur, ruang bagasi, dan ini smoking area toiletnya di sebelah sini teman-teman. Juga di tengahnya ini ada musholanya. Sekitar jam 4 sore bus dipersiapkan untuk berangkat menuju ke Denpasar, Bali. Nah ceritanya nih pada sore hari ini M-Trans mengadakan road test dan mengajak kami untuk mencoba armada dan layanan terbarunya yaitu sleeper bus dengan nama The Queen. Bus ini dijalankan lengkap dengan semua layanan yang ada, persis seperti nantinya ketika akan jalan reguler. Oh iya, bus ini akan dijalankan di rute Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang menuju ke Denpasar, dan sebaliknya. Rencananya bus ini akan dijalankan mulai tanggal 8 Desember besok dengan jatuh keberangkatan dari Denpasar jam 14.45 waktu Indonesia bagian tengah. Dan keberangkatan dari Kediri sekitar jam 9.30 waktu Indonesia Barat, serta keberangkatan dari Malang jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk tarifnya mulai dari Rp410.000 dari Malang dan Rp450.000 untuk dari Kediri. Dan ini dia teman-teman bus yang akan membawa rombongan yang warna merah-merah ini dari Malang menuju ke Denpasar. Dengan keberangkatan sekitar jam 4 sore dari sini. Mas Fahmi, selamat sehat. Selamat sehat, oke. Perkenalan sehat, ini kita akrab loh mas. Nah, mas Arfi, mas Dimu. Nah, ini ada mas Wil. Topi ini dibuka, pesonannya hilang. Ini ada gondrong doang. Tidak nyopet. Tidak nyopet. Ini mas sehat, mas. Sehat, mas. Oke, nah ada Mbak Sopi. Loh. Tunggu ada CCTV, Pak Sopi ada sedang pada nikah. Tunggu ngelapor-lapor berarti gila. Lihat aneh-aneh ya. Oke. Ada Mas Yu. Mas kok ada di sini lagi? Sampai nggak ada di mana-mana tau mas. Ada di mana-mana tau ya mas. Oke, gini. Ada Pak Sepo. Sengdungan ini kok ya. Ini saya memang memimpin jalannya. Yoi, ini bosnya NCC lagi. Ya enak. IBC Ribbon, Pak. IBC Ribbon. IBC Ribbon. IBC Ribbon. Jadi, kapan ribbon lagi mas? Nah, ini nih. Mau ribbon ini. Nah, ini. Ya, enak aja sempat. Ini koknya gimana nih? Oke, guys. Kembali lagi di trakok dari sempat. Oke. Ini kalau ribbon. Ini guys. Ini kita. Ini kelabinnya abang, tapi rame lu apa? Salah kostum. Salah kostum. Mas. Ini dubbelnya mas? Ini ada mas. Terus langsung saya nanya. Iya, mas. Saya memegang-megang. Megang-megang doang ya mas ya? Dapat tahu. Siap, siap. Nah, ini adalah robokan dari teman-teman yang akan menuju ke Bali menggunakan slipper terbarunya POM Trat. Sudah persiapan untuk berangkat dengan slipper-nya POM Trans. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Pagi teman-teman yang akan ikut di Rotes River Team Tujuan dan Pasar. Lama yang saya panggil, boleh silahkan saya kena lebih. Hah? Tunggu, tunggu, tunggu. Loh? Disipitamani. Disipitamani. Disipitamani ya? Disipitamani. Ramai- 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 Ramai di Sipraka Besaki. Selanjutnya, Mas Mama Ahmad Ridjani di Sipitigabe Sahur. dan yang terakhir oke siap mas, tasku mas ambil mas oke oke, saatnya kita menuju ke seat 1A di atas ada teman-teman sebelum berangkat yuk kenalan lebih dekat dengan arah mata terbaru dari POM Trans ini bus ini merupakan slipper bus keluaran dari karosari tantrem dengan model Avante H7 Priority Bird Edition yang udah mendapatkan beberapa sentuhan special request custom dari POM Trans sendiri bus berwarna dasar putih dengan corak merah ini memiliki dimensi panjang 12 meter dan tinggi 3,7 meter untuk bus-bus slipper kayak gini emang direkomendasikan untuk bodi yang gak terlalu tinggi ya demi mengurangi limbung ketika nanti pas jalan tak ketinggalan pasti ada pepatah dalam bahasa Belanda yang disematkan pada kaca samping bus M Trans sejak bus ini hadir kata-kata ini mungkin sebuah doa ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti Anda dapat melihat kami dimana-mana dengan harapan M Trans bisa melayani penumpang dimanapun slipper bus M Trans ini menggunakan sasis dengan kasta paling tinggi dari merk Hino yaitu RM280 ABS yang sudah memenuhi standar emisi Euro 4 dan semakin nyaman karena udah dilengkapi dengan suspensi udara dalam perjalanan kali ini The Queen akan diawaki oleh driver berserta pramugara dan pramugari yang senantiasa melayani kebutuhan penumpang selama perjalanan Nah sekarang kita masuk ke interiornya disini memiliki kapasitas hanya 20 penumpang aja yang semuanya itu berupa seat sleeper dilihat dari video aja kesan nyamannya udah kerasa banget cuy seat sleepernya ini berbeda dengan yang lainnya kursi sleeper yang empuk banget dibalut dengan kain secara keseluruhan rasanya tidur disini udah kayak di sofa ditambah lagi tiap ruangan sleeper ada pintunya masing-masing jadi makin private deh oh iya tadi ketika penumpang dipersilahkan naik ke dalam bus satu persatu temen-temen ngah gak tadi ketika nyebut nama lalu dilanjutkan dengan kode seat yang ditempati lengkap dengan nama-nama daerah wisata yang ada di Bali nah yang unik nih per seat ini ada nama-nama daerah wisata yang ada di Bali gitu semakin terasa vibes Balinya nih bus lanjut di bagian belakang ada pantry yang lengkap dengan tempat penyimpanan troli disini juga disediakan kopi, teh, dan snek dan lain-lainnya untuk penumpang free selama dalam perjalanan dari kediri hingga ke Bali nantinya bus ini juga ada toiletnya temen-temen di bagian belakang tapi toiletnya ini hanya bisa digunakan ketika bus berjalan dan hanya untuk buang air kecil aja ya oke ini 16.29 kita sekarang ada di terminal Arjo Sari sekitar jam setengah lima bus diberangkatkan dari kantor M Trans yang berada di kota Malang menuju langsung ke Denpasar Bali nah kala itu lagi galau-galau nya teman-teman ini akan lewat utara atau lewat selatan seperti Lumacang, Jember, dan Hutan Gumitir karena apa? jalur antara Situ Bondo dengan Banyuwangi lagi macet-macetnya tepatnya di daerah Wongsorejo banyak bus-bus ke arah Denpasar Bali itu memilih untuk memutar via Jember lewatin Hutan Gumitir untuk menghindari kemacetan tersebut tapi masih dipantau nih enaknya lewat utara atau selatan ya oke teman-teman ini dia sleeper dari PUM Trans yang terbaru dia totalnya ada 20 seat teman-teman ini aku ada di seat nomor apa tadi ya? 1A tadi sebetulnya kute 1A kute ini 2A tanah lot nah jadi karena 1A tempatku udah dipake sama Rio sekarang aku tak nge-review sebelah sini aja teman-teman nah ini ada sleeper yang beda dari yang lainnya dia ini ada bantal ada selimut yang udah di apa ya di laundry ya di kemasin plastik gini lalu ada guling dan ini ada sandal hotel M-Trans wais maka gini lalu ada shoes bag atau tempat untuk naruh sandal kita jadi ketika kita masuk tadi ini harus bersih harus di lepas alas kaki kita dikasihin ini teman-teman ini dimasukin di sekitar sini dimasukin di sini nah kayak gitu jadi ini biar rapi teman-teman lalu aku mau kembali lagi ke seatnya ini seatnya ini bener-bener luar biasa nah ini nah ini ini bahannya ini full kayak kain-kain sofa gitu bener-bener lembut enak lalu disini ada armrest dan disini juga disediakan reclining seatnya reclining seatnya electric seat nah kayak gini oke kita sekarang geser ke bawah ya nah kita jumpa yang bawah dulu yang bawah kayak gini ini adalah view dari latte bawah atau slipper yang bawah teman-teman nah kayak gini hasil enak banget sih ini ini udah dimper juga kalau misalkan terlalu terang warna merahnya ini bisa di putar ke arah kiri dia akan redup sampai ke mati kayak ya kok gak sampai mati teman-teman tapi cuma redup aja nah ini ada louvernya lalu ada lampu baca nah kayak gitu terima kasih pak ini adalah servis makan yang pertama yaitu eee king's chicken weiss dari burger king kita taruh ke atas kunci makasih pak enak jod enak wal enak enak usahakan jangan makan dulu karena disini siap tubuh melayak layo kita tutup dulu ya keunggulan dari slipper avante H7 priority yang untuk punya M trans ini dia beda dari slipper avante priority yang pada umumnya atau sebelum generasi atau generasi sebelumnya dia sekarang udah ada penutup apa ya pintu satu bilik dikasih satu pintu sendiri teman-teman jadi bisa lebih privacy lagi tapi kayaknya ini lebih privacy lagi lebih dikasih irai deh teman-teman ya tapi mungkin akan dipasang ketika pas udah jalan ke besok karena ini bisa dibilang masih awal-awal perjalanan dari slipper bus POM Trans yang dijalankan di Runtuk ke Diri Malang sampai ke Denpasar mungkin setelah beberapa PMP atau setelah ini bisa dipasangin kayak semacam tire atau apa gitu jadi privacy-nya penumpang itu bisa lebih lagi nah ini mumpung masih belum gelap aku akan nunjukin ke teman-teman fasilitas apa aja sih yang didapatkan oleh para penumpang ketika naik slipper-nya POM Trans ini dia jadi tadi ketika kita masuk kita akan dapat ini teman-teman ini ada sandal hotel dan ada shoe bag atau tas sepatu jadi kan ketika kita masuk di bus ini alat saki harus dilepaskan kita bisa melepas dan dipakain ini ini kain bisa dibawa pulang ini ada audio video on demand bus pad ini gak tau ini basisnya android bukan tapi tadi aku udah nyoba dia bisa dikasih sinyal wifi dan ini bisa browsing teman-teman tapi masih belum dikasih sinyal wifi lalu ada lokasi jadi ini kedepannya akan dikasih GPS jadi kita bisa tau ini bus posisinya ada dimana kayak tracking kendaraan gitu teman-teman lalu ada bluetooth permainan juga ada ada angry bird ada catur dan sebagainya lengkap ini bisa dikasih jack audio headset untuk menikmati audionya lalu disini disediakan tempat sampah nah misalkan teman-teman bawa sampah plastik bisa dimasukin kesini nah disini ada tempat untuk naruh apa ya kayak HP atau barang atau apapun gitu dan juga ada cupholdernya tadi kalau gak salah oh ya ini kita juga dapet botol air mineral nah dikasih di cupholdernya dan ini ada colokan listrik nah tapi ini bisa digunakan hanya untuk HP aja ya gak boleh buat powerbank dan gak boleh buat laptop kayak gitu teman-teman nah disini udah lalu disini juga ada tirai buat tutup gini dan abis ini kita akan lihat fasilitas snack yang diberikan oleh POM Trans untuk kelas sleeper ini yuk kita lihat ini ada nasi ayam dari Burger King King's Chicken nasi sama ayat Kentucky gini kita tutup dulu teman-teman ya lalu kita tadi juga dikasih snack teman-teman kita buka snacknya isinya apa kita sok KB nah ini banyak banget cuy kita hitung ya ini yang pertama ada ini bukan snack sih ini penutup mata lalu ada sikat gigi cuy kokil ada sikat giginya lalu ini ada sosis counselor yang pedas satu lalu ada fitbar dua roti croissant tiga ini headset bisa digunakan untuk menikmati audio disini kita taruh sini aja lalu ada beer brand kitkat dan pringles lalu ada tisu basah gokil banyak banget teman-teman itemnya snacknya aja satu dua tiga empat lima enam enam macem lalu ada service makan yang pertama ini yang non-makanan ini ada tisu basah lalu sikat gigi penutup mata dan tadi headset gokil banyak banget sih ini penumpang emang gak boleh rapar nih harus kenyang terus nih dan kurang lebih sekitar satu jam lagi kita akan berhenti di rumah makan titin untuk service makan ini aja belum habis udah service makan lagi teman-teman wah gokil gokil oke ya mas wisi pak rumah service service sudah cukup bapak? sudah terima kasih sama-sama terima kasih silahkan bapak service mas dodok yang layan ini kira dodok ya ya putih mas kedap satu setengah menit oke kita singkirkan sejenak kita bahas lagi teman-teman ini AC-nya emang dingin banget disini wah semburannya kuat banget di Amres belah sini teman-teman ini ada sesuatu kita buka nah kita buka mana tadi oh ini set nah oke los wey keren banget sih ini ada plastiknya gini ini kayak ada lapisan micanya lagi nih teman-teman ada cup holdernya juga jadi misalkan mau naruh gelas disini bisa ada tulisannya M-Trans misalkan mau mau makan bisa ditaruh disini teman-teman ini sleepernya ini lembut banget dari kain kain sofa jadi kalau teman-teman pengen nyobain sensasi sleeper yang berbeda kalau biasanya itu dia pakai kulit imitasi ini dia pakai kain sofa sebenarnya udah kayak di tempat tidur nih teman-teman asli enak banget sih cuman ini minusnya M-Trans harus rajin dalam hal perawatan ya karena bahan kayak gini tuh mudah apa ya mudah lebih cepat kotor dibandingkan dengan kulit imitasi gitu kalau kulit imitasi kena kotoran tinggal ngelap aja kalau ini cukup agak ribet tapi untuk kenyamanan ini jos banget sih kokil di paling belakang sini juga ada kayak apa ya subwoofer atau speaker aktif gitu teman-teman persiapkan voucher Anda sebagai bukti bahwa ada penumpang di Sentras jangan meninggalkan barang berharga dan lainnya di dalam list selamat di rumah makan dan kami ucapkan selamat menikmati dan terima kasih oke ini sekarang jam 17.54 kita udah sampai di rumah makan Titin untuk servis makan oke sekarang saatnya kita menuju ke tempat makan cuy ini apa mbak? ini hantu oh obat mami sih ya oke terima kasih di lantai atas oke terima kasih mbak ternyata untuk servis makan ada di lantai 2 teman-teman di bus sleeper kita lihat ya kayak apa kopi susu aja ini ada nasi putih atau nasi goreng aku milih nasi goreng aja teman-teman karena lebih berasa ini ada sayur sop ini sayur-sayuran ada ayam bakar ayam goreng ini ada lauknya ini ikan lalu bergebel lalu ini ada mie ini juga ada ini ada ikan juga ini ayam bumbu lodol ini juga ikan ini menunya ini semua all you can eat kita bisa ambil lebih dari satu gokil sih ini juga ada kuah rawon nih teman-teman sama ada buah segar tuh disana semangat nah ini udah selesai service makan teman-teman jadi ada alasan kenapa kok bus M Trans ini rata-rata berangkat dari Malang itu jam sekitar jam 4 setengah 4 tujuannya agar bisa sholat maghrib di rumah makan Tintin Tongas ini belahnya parkiran bus disini disediakan musola jadi mau sholat disini bisa teman-teman ada beberapa bus sih ini ada ini yang apa ya ini Sultan bukan sih atau yang 1C ini sih gak bagi 1A oh ini yang 1A teman-teman yang keberangkatan start dari Ponorogo lewat Blitar gokil sih emang vibesnya beda banget nah bisa kita lihat dari samping itu kursinya iya tuh tebel banget asli gokil sih overall aku puas banget selalu puas ketika service makan disini teman-teman wal dari makanannya tuh yang banyak lauknya kita bisa milih apa aja dan kita boleh ambil sepuasnya bisa dibilang ini all you can eat ya lauknya itu ada ayam ayam goreng ayam bumbu lodo dan sebagainya banyak banget ada ikan juga lalu servis minumannya juga beragam tadi ada teh ada jeruk juga dipersilahkan untuk memilih kopi ataupun susu gitu bener-bener kan yang bahagian ini masih ada 1 PR lagi ayam dari Burger King tadi yang belum aku makan teman-teman bener-bener naik disini penumpang gak boleh lapar dilarang lapar harus kenyang naik disini sekarang saatnya kita balik lagi menuju lubis oke nah sekarang kita coba masuk ke dalam lagi teman-teman ya ini ketika kita masuk ini udah dirapiin lagi sama pramunggara-pramunggarinya jadi keliatan clean gitu setimewa banget nah ini selamat tidur selamat tidur selamat tidur semuanya saya ganteng suaranya asetik banget penyar radio tau mas iya mas ini kabur lagi ini bis enak banget sumpah kok jaketan mas flu tau iya kan jadi asek banget gitu loh terus geseh nyamu maka gak ngerti 100 ribu dimit terus belakangnya anek speakernya butter yuk butter tapi misalnya ke butteran berbuki tonggone ya berbuki banget kasih bocor di tetangnya pasti bacar yuk bocor tapi dikecilin gitu ee karena karena tetri sendiri sih lebih enak oh makanya dikasih headset ben gak berbuki ee makanya gue justin loh tapi le pengen anu ya udah tutup kasih volume lagi dong kasih volume kasih volume coba ee volume dikontok volume coba dikontok gitu ga begitu ga begitu ee denger tapi ga begitu tau ga speakernya di mana itu ayo ku itu ayo ku iya ku speaker itu hitam itu ooke jadi keluar di belakang kuping kita tapi di belakang ini kedengeran ga tau lu tau coba coba si play dan kita play ya wala ya coba ngecek nih buri dari tempatnya ini tempatnya kaji kerungu ga suaranya suaranya depannya ga dari depan denger ya lewat samping-samping kan ada selahnya berarti salah satu kekurangannya karena ini speakernya lumayan kenceng makanya dikasih headset nih dikasih headset dikasih headset ini biar kita bisa menikmati tanpa harus mengganggu seman orang-orang sebelahnya tapi karena ini rombongan jadi aman sih oke gimana mas di belakang sendiri atas rasanya gimana ini khusus belakang sendiri lost ga ada sticker apapun ga ada sticker apapun ya oke minusnya apa mas menurut saya men ini kalo untuk tinggi badan saya di 177 cm seting mata kayak fitra eri udah berarti iya berarti 177 agak mentok ya agak mentok ya oke enak enak yuk oke siap tanya di bawah mas yudith gimana selamat malam selamat malam ini aku mau nyambungin wivi nih ini wivinya T1.0.801 komartemen lah kretolan iya iya mas aku tanya-tanya kalau di bawah ini rasanya gimana yang bawah belakang oke ini overall dari perjalanan dari Malang sampai ke Proboligo yang pertama selama gocangannya cukup rasa ya karena mungkin di atas roda oke di atas roda dan belakang terus kalau manuver lumayan goyang-goyang oke tapi overall sih menurut saya kalau ruangan gitu ya itu enak privacy-nya privacy ya mungkin bisa mungkin kalau ditutup ini ditambah apa kayak korden gitu itu jam minusnya gak ada korden iya jadi saya tuh bisa ngintip ruangan sebelah itu ruangan tempatnya Mbak Sopi saya tahu oke oke terima kasih mbak Sopi jadi gimana rasanya di belakang bawah sejauh ini nyaman sih ya cuma ketutup aja nih pandangannya ketutup stiker N ini yuk tapi kalau untuk posisi tidur rebah gimana mungkin ini sudah segini sudah cukup ya untuk masuknya juga enak ya di bawah oke terima kasih oke sekarang kita tanya mas Bowo mas dari Malang sampai ke Probolinggo ini apa yang bisa mas Bowo komentarin tentang slipper dari M Transit kursinya kursinya biaya mas gak umum ya gak ada posisi gak enak oh asli jadi kalau perjalanan agak jauh enak ya enak banget oke kalau jadi posisi yang paling tegak ya sampai yang paling tegak hah enak banget enak semua jadi gak ada cara bener-benerin geser-geser oke terus minus yang Mas Bowo temuin minus apa ya kalau aku aku gak pakai apa sih tadi aku asli pakai apa tapi main bis ya ya terus ini nih kayak di kursi bu oke mas ini kotak AC kayaknya oh oh saluran AC dari ini AC kan oh oh F-up turun ke bawah dulu haa ke bawah ini nomor berapa samain 7A ya 7A Ubud nah itu plus minusnya temen-temen kalau di atas enak goyangan gimana kayak slipper pada umumnya slipper pada umumnya ya di atas ya pasti lebih berasapnya lebih goyang dibandingkan dengan yang bawah oke terima kasih Mas Bowo ini sekarang kita udah exit Gending gini itu Suriah Bali Suriah Bali kiri turunin 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 Tak akan kembali Betapa hancurnya hati Kasih Semua melata terjadi Terima kasih Sekarang kita ada di SPBU Wongsorjo Nah ada salah satu temen yang BAB ini Tadi tuh aku ngecek di Wongsorjo Macetnya nggak terlalu parah Alhamdulillah Soalnya akhir-akhir ini macetnya lagi luar biasa temen-temen Dan beberapa bus kayak yang Sultan kelas Itu dia memutar via Jember Tapi Alhamdulillah busku ini tadi Memutuskan untuk nggak memutar Dan macetnya Alhamdulillah nggak terlalu padat temen-temen Gimana kuih? Oh caranya nanti Oh oh Kamu sudah coba ya Kamu sudah coba ya Kamu sudah coba ya Semua yang lainnya Nah dimulai macetnya Kecepatan Terima kasih 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 12 lewat 5 kita udah masuk di Pelabuhan Ketabang Alhamdulillah Wongsorojo hari ini bersahabat banget Jadi kita cuma sekitar 5 menit tadi kena macet Lancar-lacar Caya Alhamdulillah Terima kasih Kenapa wisata ini? Oh, akap yuk Apa-apa, apa-apa, bener-bener Sesolah selalu makan Apa, beda? Apa, apa Terima kasih 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 Sekalian naik ke atas biar sekalian ngopi yuk enak? Iya Oke Sebelum kita keluar kapal, aku ngambil kopi dulu buat nemenin ke atas Ke atas sambil ngopi kayaknya enak nih Terima kasih Mas Oh iya Tadi aku juga masih ada satu makanan ya Nasi ayam dari Burger King yang belum aku makan tadi Gimana tadi? Nah Ini Sekali atas makan aja cuy Ini Dua kali servis makan naik berslipper kayak gini Kurang enak gimana lagi coba Nah, tapi udah dingin sih Tapi gapapa lah Alhamdulillah banget Wong Sorjo hari ini bersahabat Biasanya macetnya berjam-jam Hari ini cuma 5 menit aja tadi Sekarang saatnya kita naik ke atas Untuk menikmati Kopi dan Nasi ayam yang belum sempat aku makan Ayo, moga yuk Naik Awas Curam lagi Lunyu gak tau ya Bih Oke, ini jam 00.34 Tadi aku tadi menaik ke atas Ini 00.31 3 menit Langsung ditutup Langsung berangkat Ini kapalnya gak full Isinya gak full Tapi udah berangkat Berarti ada antrian kapal yang Hendak sandar temen-temen Jawalnya udah press Dibuat gantian Nah, ini kurang lebih perjalanan Dari Pelabuhan Ketapang Menuju ke Gilimanok Ditempuh dalam waktu Satu jam pelayaran Mungkin kalo jam segini 00.34 kan Berangkat dari sini Sekarang 01.34 Akan nyampe sana Jam 02.34 Waktu Indonesia bagian tengah Nah Gelap banget cuy Gak ada apa-apa Oke, sekarang kita balik lagi aja ke sana Untuk menikmati makanan yang Tadi tak titipin ke temenku Oke temen-temen Ini sekarang jam menunjukkan Pukul 2.16 Wita Ini jamnya masih WIB Belum ganti Kita ada persiapan Mau sandar di pelabuhan Gili Manok Gili Manok Jemberana temen-temen Ini yang penumpangnya udah pada turun semua 3 lagu doang nih disini Oke sekarang kita turun aja ya Oke kita sekarang nunggu Proses untuk keluarnya Bus dari kapal KMP Bontang Express 2 temen-temen Kita sekarang ada di Bali Alhamdulillah Udah menginjakan kaki di Bali Jam 02.33 Nah ini jamnya udah bener nih Tadi jamnya masih ngaco Masih WIB Sekarang udah WITA Masih WIB Tadi jamungan Oke, saatnya kita melanjutkan perjalanan lagi Busnya nunggu disini teman-teman Ini kalau nggak rombongan, sungkan ini Nunggu-nunggu kayak gini Tapi karena rombongan, jadi Alhamdulillah bisa dikondisikan Saatnya melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Denpasar Ini sekarang 2.40 mungkin nyampe Denpasar sekitar jam 6 kurang ya Ini kita lagi ada di sebelahnya terminal Gilimanuk Jadi disitu ada bus-bus keberangkatan Misalkan mau ke Denpasar Dari sini ke Denpasar masih kurang lebih sekitar 3 jam lagi Bisa naik bus itu Ada Megah, ada Sehati, dan sebagainya Itu nggak 24 jam Tapi subuh udah ada di keberangkatan teman-teman Nah, disini ada bus sedia mulia nih Dari Wonogiri, Solo, tujuan ke Denpasar Jam segini normal masuk ke arah Bali Berarti hitungannya bus ini termasuk angkatan awal ya Sekarang jam berapa nih? Ini selimutnya walaupun kelihatannya tipis Tapi ini tuh anget banget dan enak banget Asli Kokil sih Teman-teman majib nyoba bis ini deh Di rute Kediri, Tulunganggung, Blitar, Malang, dan Pasar, PP Ini enak banget sih Terus ini juga Kainnya ini juga buat tidur enak banget Ya Allah, asik banget sih Bullingnya juga nggak terlalu gede Buat ini enak Dan ini masih ada bantalnya ini Ini bisa dibilang kursi beslipper The next level gitu Untuk bener-bener dirancang Sesuai dengan kenyamanan penumpang Bener-bener kayak di rumah Akhirnya teman-teman Ini jam 5.04 Kita udah sampai di Terminal Mengwi, Bali Nah, ini langsung Hari ini, pagi ini Kita langsung Bergegas menuju ke Kintamani Berberapa ini? Ber-19 atau 20 orang Untuk naik ke atas Kita akan menikmati pagi hari Di Kintamani nih Bareng kawan-kawan nih Nah, bus langsung menuju ke Denpasar Kota Sampai ke daerah Sesetan Di garasnya Emang keren banget sih ini Ini jam 5.55 Kalau WIB berarti masih 4.55 Ya, masih Sah lah Sholat Oke Kita sekarang cari Musholat dulu Oh, disana Pas Nah, ini adalah Terminal Mengwi teman-teman Masih sepi jam segini Cuman ada satu bus Gunung Harta Merah Tujuan ke Jember Eh, Banyuwangi Jember Lumajang Nah, ini Oke, saatnya kita melanjutkan perjalanan Dari Terminal Mengwi Menuju ke atas Ke Danobatur Kintamani Wah, ini pagi-pagi Mungkin sampai sana sekitar jam 8 ya Sehingga Masih ada kabut tipis-tipisnya Semoga aja Cus langsung aja Kami sengaja menyewa bes ini untuk menuju ke Kintamani Itungannya kalau nggak salah kemarin per day Itu bes medium sekitar 1,8 sampai 2 juta rupiah Perjalanan dari Terminal Mengwi Menuju ke Kintamani Ditempu dalam waktu kurang lebih Selama 2 jam perjalanan Nah, tadi itu akan ketiduran Sekarang jam 8 kurang Sudah sampai di Kintamani atas Nah, untuk turun Kita di shuttle Menggunakan 4 mobil ini teman-teman Langsung cus Menuju ke bawah Nah, dari parkiran bus kami di shuttle Menggunakan mobil yang udah kami sewap Kalau nggak salah kemarin Dapat harga 200 ribu per mobil PP Untuk naik turun dari parkiran Kintamani atas Menuju ke pinggiran Dano Batur Dan kita bakal ditungguin disana Sampai selesai teman-teman Asli, ini pemandangan disini tuh cakep banget Disini biasanya dipakai untuk spot pre-wedding Dengan view Gunung Batur Dan tanah hitam bekas lotusan vulkanik Disini juga banyak yang menyewakan skuter listrik Kayaknya asik banget daya wisata disini Oke, sesuai dengan rencana Jam 8 kita udah sampai di Toya Devasia Di daerah Kintamani Batur Di pinggiran Dano Batur Ini kita akan renang Berendam air panas di pinggir Dano Dengan suasana pagi hari yang dingin kayak gini Pasti asik banget sih ini Untuk masuk ke Toya Devasia ini Harganya 100 ribu rupiah untuk dewasa Bisa nambah 15 ribu rupiah Udah include makanan yang bisa dipesan sesuai selera Nah disini juga ada restorannya teman-teman Jadi kalau udah mandi terus lapar Bisa langsung makan disini Kita mandi dulu Yuk sekarang kita mandi dulu Barang-barangnya titipin kesitu Mbak gak nyemplung tau mbak? Gak nyemplung? Oh ya besi tep tas ya Ini dia salah satu wisata favorit yang ada di Bali Cuaca dingin didikmati sambil berenang air panas di pinggir Dano Batur Asik banget sih Kalian wajib nyoba kalau pas main ke Bali Oke teman-teman itu dia Perjalanan dari Malang hingga ke Kintamani Naik bus slipper POM Trans yang terbaru Bener-bener Ini adalah perjalanan yang berkesan Pagi mandinya di Toya Devasia Sekarang aku mau menikmati dulu Dan terima kasih udah nonton video perjalananku dan kawan-kawanku Dari sini sampai menuju ke Kintamani ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya Terima kasih Sub indo by broth3rmax